Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pemain untuk fokus menghadapi laga 16 besar Piala Asia 2023 melawan Australia di tengah isu dan nasib pelatih Shintai Yong. Berikut pernyataan lengkap Erick Thohir. Lalu juga untuk U23 lolos 16 besar. Jadi masih ada PR tambahan gitu. Kan sama-sama kita jaga profesionalisme. Mana-mana untuk permainan timnas Pak Nanti di kolom 16 besar? Ya saya rasa Australia bukan tim yang kembali tidak diperhitungkan, rankingnya juga jauh. Tapi permainannya berbeda dengan Jepang, dengan Korea. Dan kita juga banyak sekarang pemain yang sudah berlagak di Liga Inggris ataupun di Liga Belanda. Mungkin secara matchup pertandingan lebih bisa saling menyimbangi gitu. Kalau Jepang kemarin kita lihat sistem permainan luar biasa, disiplin segala, di segala lini. Ya kita cobalah. Dan ini kan kembali saya bilang sama tim. Jangan berpuas diri. Sudah 16 besar. Terus udah. Ya enggak lah. Kembali kita harus kasih yang terbaik. Siapa tahu ya ada kejutan-kejutan dari Indonesia. Dan kita kalau ngeliat sejarah kita di tahun 2009-2010, kita sama Australia pernah draw, pernah ya seperti itu kalah 1-0. Ya ini kan tahun 2023. Masa nggak maju-maju gitu. Psikologis pemain kemarin setelah kalah lawan Jepang, Bapak melihatnya seperti apa Pak? Oke. Mereka saya rasa gini loh, yang menarik mental daripada tim nasional kita, walaupun kemarin sayang kena penalti di awal, tapi kan mainnya masih terus confidence. Nah itu yang membedakan mental tim nasional hari ini dan masa lalu. yang sejak dari awal, saya juga bicara dengan teman-teman media bahwa pembenahan mental harus yang utama. Kenapa kita bertanding sama Argentina? Mental. Dan saya mau semua pemain ya main sama siapapun ya harus siap gitu. Jangan melihat, oh ini kalah tinggi badan, oh ini rankingnya lebih bagus ya. Ya kita harus coba gitu ya. Selamat menikmati.